Hari ini kita review Gata Riki Bata Eh, Yiri Bata Gagara Bata Kucuto Bata Eh, parah otak dia Hari ini kita review SAF Camerader OZ Gata Kiriba Combo Nah, susah banget nyebutnya Oke, jadi figur ini saya dapatkan Di VWR Jadi kalau teman-teman pengen beli Camerader ready ataupun pre-order Langsung bisa cek di Facebook-nya Victor, link ada di deskripsi Thank you buat Om Victor Nah, jadi ini adalah Perubahan pertama dari Seris Camerader OZ Nah, review kali ini Juga bakalan dibahas di patch-nya MH Klopedia Untuk kalian yang mau tahu informasi seputar Toys atau cerita-cerita menarik Dan games, bisa langsung like dan follow Di MH Klopedia di Facebook Link ada di deskripsi, oke Oke, kita review dulu bagian depannya Di bagian depan ada gambar dari Gata Kiriba Terus ada logo hologram quality control di sini Ada Bandai warna biru Tamashination Terus ada tulisan, saya nggak tahu tulisan apa Di bagian bawah ada tulisan SAF VGuard Seperti biasa Ciri khas dari Singkocoseho Camerader OZ Gata Kiribata Gata Kiriba Masih salah saya nyebutnya Oke, di bagian belakang ada beberapa pose ikonik Dari si beliau ini Ada warning 15 tahun ke atas Terus ada tulisan-tulisan Bandai spirit Nomor telepon dan lain-lainnya Oke, nggak perlu berlama-lama Kita langsung buka aja isinya Kayak gimana Pertama kita dapat tulis ini Ini kayaknya buku manualnya Terus ada tulisan kamera dari sini Berikutnya kita dapat figure-nya Dan dibalik Kita dapat aksesorisnya Terus ada figure-nya Jadi akan kita review keduanya Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi di depan kita ada figure SIF Kameradernya Kita akan coba review seperti biasa Dari bawah sampai ke atas secara mendetail Oke Nah untuk bobotnya ini ringan sekali Ciri khasnya dari Sinko Choseo Figurnya itu ringan Dan berisi Kalau saya lihat Oke untuk bagian kakinya ini Kakinya sama seperti os versi Tatoba Nggak ada yang beda Nah karena ini sama-sama hopper Kalau nggak salah ya Saya nggak begitu hafal Binatang-binatang yang ada di pedalnya Tapi yang pastinya bagian kakinya sama Oke Oke lebih detail lagi Di bagian kakinya ini Catnya rapi Sama seperti Tatobanya Nggak ada yang miss Untuk lainnya juga tebal disini Dan garisnya benar-benar nampak sekali Untuk di bagian bawah Ini ada ukiran medalnya Oke Terus disini Bagian beltnya Belum saya masukin medalnya Saya nggak udah nih Karena sangat gampang saling untuk copot Oke Nah yang sempat saya lihat di Facebook itu Ada perbedaan antara Tatoba dan Ini Gatari Ah apa namanya ini Oke yaitu adalah bagian ini Bagian untuk hands-in nya Atau skin-in charge nya itu Yang versi Tatoba itu Garisnya nggak begitu tebal Atau nggak begitu tegas Dia putih seperti ini Kalau yang ini Dia ramping dan rapi sekali Untuk versi yang Ijo ini Yang tengahnya ini warna ijo ini Dan warna ijo ini beda Ijo ini Hampir mendekati warnanya si Zero One Kalau nggak salah saya Hampir stabilo gitu lah Tapi nggak menutup kemungkinan Ini bakal bisa nyala di kegelapan Saya sih nggak begitu yakin Oke dengan bentuk belalang sembahnya Ini bener-bener rapi dan tegas Antara garis satu dan garis lainnya Oke Untuk bagian logo tengahnya Nah untuk bagian metalnya ini Ada kombinasi antara Ini belalang Kalau nggak salah saya Hopper Terus ini ada belalang sembah Dan ini ada Seperti kuaga gitu ya Atau kayak Kamerader getak gitu Nah Apasih nama kumbangnya ini Kumbang tanduk itu Ini belalang sembah Terus ini adalah belalang hopper Itu lah Untuk yang detail ini cakep sekali Rapi sama seperti yang Tatobanya Nah tatobanya ada hopper Macan dan elang Oke Jadi ini Cakep sekali Kombinasi warna Dimana warna yang bawah ini Sama seperti warna yang Punyanya si Tatoba Sedangkan warna diatas ini Agak-agak warna Hijau kuning gitu Dan diatas ini Catnya cat metalik Jadi bagian kepalanya ini Warna catnya itu Metalik dia Oke untuk bagian Kepalanya ini Warna catnya itu Warna-warna metalik Seperti ini Bisa teman-teman lihat Warnanya beda Sama warna yang sudah Tadi kita review Itu benar-benar Cakep sekali Untuk ukiran serangganya Ya Berasa banget Serangga Jadi warna matanya ini Gak merah Tapi Orang kemerahan Gitu lah Oke Bisa tetap melihat Bagian Warnanya cakep banget sih Jadi perbaduan Antara warna Hijau Hijau Kekuningan Terus warna metalik Oke selanjutnya Kita coba ke Aksesorisnya Oke aksesoris yang pertama Yang Yang gak akan Saya lepaskan itu adalah Medalnya Jadi ini karena Akan menjadi barang koleksi Atau barang yang saya jual nantinya Saya gak akan Ngelepas ini Tenang saja Karena Kalau udah lepas itu Gampang sekali hilang Karena Yang tak tahu baja Udah entah kemana Medalnya Saya gak mau Kejadian seperti Tatoba Jadi ini saya lebih Keep aja Karena barang sekecil ini Mudah sekali copot Dari beltnya Itu yang kelemahannya Nah detailnya ini Saya gak bisa ngelihat Dengan jelas Apa Apa isi dari medalnya Karena cuma ada hijau Terus ada ukiran-ukiran Dan Gak begitu jelas Apa isi Dari ukirannya Oke Setidaknya warnanya Transparan Oke Selanjutnya kita dapat Satu part tangan Seperti ini Ini sepertinya untuk Memegang Skinning Cersnya Atau apa gitu Namanya Ini Jadi Untuk detail warnanya Ini ada warna hitam Terus ada warna hijau Lagi Tapi hijaunya Sama seperti yang di bagian kaki Baru hitam lagi Oke Kita dapat satu Terus kita dapat tangan Yang untuk Memegang medalnya Ini saya yakin Memegang medalnya Karena seperti ini Bentuknya Nah Oke Dapat Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini untuk pose-pose Rider-nya mungkin Karena ini Pose-nya seperti ini Nah Mungkin untuk rider kick Atau apapun Bisa jadi Oke Yang terakhir Kita dapat Part tangan sendiri Yang gak ada pasangannya Jadi ada Satu Dua Tiga Empat yang ada di tangan Dan Satu yang gak ada pasangannya Oke Jadi ini pertanganan Yang kita dapatkan Oke Kita dapat ini juga Ini Bisa teman-teman Ada detailnya Ada detail bulat-bulatnya Ini untuk hands-innya ya Oke Ini untuk ditempel Di beltnya Kalau yang ini fungsinya Untuk Mencongkel Seperti Spiderman Atau seperti Tatoo Bayan Belum kita review Ini fungsinya Untuk mencongkel Entah itu medal Ataupun Mencongkel armornya Nah kita coba Congkel armornya Ini agak-agak Ngeri sih Oke berikutnya Kita dapat Part tangan senjata Ini senjata Yang Akan dipasang Di figure-nya Caranya Seperti ini Jadi Bagian ini Ternyata bisa Dicopot Oke Bentar Nah bagian ini Ternyata bisa Dicopot Tapi agak Harus hati-hati Nah Ini dicopot Yang nantinya Bakal jadi senjata Senjata dia Tinggal masukin Ini tangan Untuk tangannya ini Agak-agak Karat gitu Jadi fleksibel banget Tinggal dimasukin Nah Jadinya Jadinya senjata dia Oke Jadi ini bisa dicopot Dan bisa jadi senjata Jadi bukan Bukan apa Bukan untuk Dipanjangin Seperti ini Dia gak bisa Dia gak bisa Ini memang fungsinya Untuk senjata yang tadi Oke Selanjutnya kita dapat Kaki Ini kaki Untuk yang Pose Hopper itu Seperti yang ini Nah jadi ini Gampang banget Tinggal dicopot Bagian kakinya Kakinya tinggal Dicopot Cuman agak-agak Hati-hati Nah dia memang Joynya memang Kelihatan panjang Seperti ini Dan kegelangannya Juga bisa lepas Jadi hati-hati Oke Oke ini masukin Oke setelah itu Baru kita masukin ini Oke sebentar Nah seperti ini Saya coba pasang dulu Oke jadi ini Fungsinya untuk Yang fitur ini Dimana Ose itu ingin Jurus terakhirnya Oke ini juga bisa Digerakin kok Ada artikulasinya Dan ini juga bisa Dipasang di Tatobanya Jadi benar-benar Fleksibel sekali Figur ini Oke seperti biasa Untuk artikulasinya Bagian kepala Yang pastinya Luas banget Dia gak ada Sesuatu yang mengalang Jadi bisa putar Terus bisa Menunduk seperti ini Oke Bisa menunggu ke atas Jadi benar-benar luas Karena gak ada armor yang Menahan dia Oke Disamping Sini Dan Nah Oke untuk kepalanya aman Terus di bagian Tangannya Bagian soldernya bisa kita turunkan Jadi khas SAF Baru bisa Seperti ini Bahkan sampai ke atas Kalau kita menaikin Soldernya Oke Diputar Diputar Bisa Ini double join Oke ini double join Nah yang menjadi kelemahannya adalah Kalau yang kemarin grease itu Bagian tangan itu bisa diputar-putar Ini gak bisa Ini benar-benar nempel ya Jadi gak bisa diputar-putar bagian ininya Oke untuk tangannya Aman Seperti biasa Serikat SAF Apalagi ini cincin Kocoseho Yang pastinya bakal Loos sekali Oke untuk torsonya Dia bisa seperti ini Menunduk seperti ini Nah kalau menunduk dia bisa menunduk banget Jadi benar-benar cakep deh Karena Bagian belnya itu gak begitu besar Jadi aman Diputar juga Bisa Oke Untuk gimmick di bagian belnya itu bisa Seperti ini Bisa dibandingkan seperti ini Nah itu aja sih gimmicknya Gak ada yang lain Oke untuk artikulasi di bagian kakinya ini Pahanya bisa muter Oh agak-agak keras Oke Terus Seperti ini Double join Ini Ini agak-agak berisik ya Sering bunyi dia Karena ini memang fleksibel Kakinya untuk kemiringan Oke Bagian terapak kakinya Oke jadi Untuk kakinya aman lah Nah Biasanya kamera-kakin saudaranya ada disini ya Ini dia di pahaknya Sama kayak wizard Ya sama Tataba juga sama sih Disini juga Jadi gak gampang ngecopot Oke Untuk kakinya ini Benar-benar Asik Oke untuk artikulasinya Bagus semua Karena gak begitu Aneh-aneh Armornya Jadi gak begitu Ada yang menahan Pergerakannya Coba kita copot dulu Kepalanya Oke Kepalanya kita copot Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kita coba buka Buka yang tataba dulu Oke Coba kita ganti Sama Si tataba Oke Jadi ini combo Kombo apa namanya Nah Begitu juga dengan Si tataba Bisa langsung kita Masukin kombonya jadi asiknya koleksi seri os ini adalah kita bisa mengkombokan satu sama lainnya dengan form satu dengan form lainnya jadi asik banget sebenarnya ini tinggal masukkan ke kepala nah eh sorry masuk oke jadi sudah berubah ya asik kan oke jadi ini adalah hasil dari kombo gitar ini karena memang baru dua yang rilis di seri os ini jadi baru dua ini kalau misalkan ada dua belas ada berapa ya ada Sagozo ada Sauta ada Tanjador yang baru open PO kemarin kalau temen-temen pengen punya yang Tanjador langsung hubungi seller-seller yang udah pernah kita bahas di video-video sebelumnya nah jadi karena memang si Gata Kiba Gata apalah itu jadi si dia dengan ini ini warnanya sama hijau-hijau jadi bagian kakinya nggak begitu saya tukar karena memang ya memang udah sama kan yang paling yang membedakan itu adalah bagian singanya sama belakang sembah terus kepalanya yang beda itu kenapa saya cuman menunjukin caranya nanti di video berikutnya lah kita coba kombo-kombo yang lainnya oke jadi keren banget loh ini kita bisa punya berapa figur ya oke jadi tujuh kombo itu bisa kita padukan satu dengan yang lainnya jadi bener-bener berasa jadi seperti banyak koleksi kita koleksi kita cuma ada tujuh aja kalau nggak salah ya oke kalau udah terbiasa tinggal ya tinggal copot bagian ininya aja sih bagian dada atas sampai kepalanya tinggal dicopot tinggal diswap gitu aja kalau lengkapnya asik loh sumpah karena jadi mumpung ini masih baru dua figurnya dan yang baru di open itu adalah Taratora yang singa itu terus ada Tanjador yang merah jadi kalau memang bener-bener bisa ngelengkapin ya ini cakep banget deh untuk di display atau untuk di foto di koleksi bener-bener luar biasa kalau bisa menyelesaikan koleksi ini karena memang recommended banget lah oke jadi segini dulu video review dari saya kalau memang bener-bener temen-temen pengen mulai ngoleksi series OS ini ini belum terlambat karena ini masih baru permulaan baru satu yang dirilis sama dia masih ada Taratora dan Tanjador yang masih open order disana jadi kalau temen-temen berminat langsung hubungi seller-seller yang sudah pernah saya cantumin di deskripsi saya oke nah kalau dari penilaian saya dari segi desain dari segi artikulasi ini bener-bener tidak diragukan lagi karena SAF ini udah keluaran dari Sinkocoseho atau Rinewal dari versi sebelumnya jadi ini bener-bener sangat bagus dan sangat sangat keren oke jadi segini dulu video dari saya kalau memang ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830 saya Umam pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati